7,5 miliar manusia di dunia harus dihilangkan, dimusnahkan, dan disisakan 500 juta saja. Itu baik untuk alam dan baik untuk manusia, karena sisa manusia yang hidup akan menikmati kemakmuran, dan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaharui diri dan alam bumi ini. Tapi kalau misalkan manusia dibiarkan berkembang biak sampai 10 miliar manusia, dia akan menghancurkan alam semesta, dia akan menghancurkan dirinya sendiri punah semuanya tanpa ada yang selamat. Pilih yang mana. Cerita hayalan di luar nurul. Cerita hayalan di luar nurul, tahayun. Nah kenapa gak tahayun. Barangan sama guru gembul gue mau nanya mengenai Illuminati. Illuminati ini kan, wah rame ya, bukan cuma di Indonesia dong, dimana-mana. Bahkan katanya, musisi-musisi kayak Jay-Z itu Illuminati. Iya. Oh musisi ini, lihat konsernya ada lambang ini. Mata satu, segitiga. Iya, semuanya Illuminati. Percaya dengan Illuminati atau ada komennya mengenai Illuminati? Illuminati itu memang ada. Ada ya? Jadi memang ada yang ngatur gitu? Bukan ngatur gimana? Jadi ada satu, ada kelompok orang yang mengatur semua gitu? Sekelompok orang elit yang menguasai ekonomi global ya itu tentu saja ada. Tetapi mereka tidak terdiri atas satu organisasi, satu unit yang memang benar-benar eksklusif gitu. Mereka keluar masuk, biasa aja, dan itu bukan yang namanya Illuminati. Illuminati tetap bisa lagi. Itu beda lagi. Illuminati itu adalah kelompok orang ilmuwan dan filosof yang pengen melakukan pembaruan terhadap kekristenan tetapi gagal. Mereka mau gabung ke Freemason tetapi sama Freemason ditolak. Oh, ini beda nih Pak. Beda. Beda. Lambangnya aja beda. Nah, jadi kalau Freemason itu memang latarnya kekristenannya kuat, kalau ini udah sekuler banget. Makanya ditolak sama Freemason, karena Freemason itu cenderung ke spiritual, sedangkan yang ini cenderung ke ilmu pengetahuan, ke sains. Nah, si Illuminati itu membayangkan manusia-manusia zaman sekarang itu akan hancur ketika mereka berpikir terlalu antropocentrism. Apa itu? Antropocentrism itu adalah terlalu menganggap bahwa moral kita, etika kita, agama kita itu baik dan buruknya itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi misalkan ini yang diajukan pertanyaan ini oleh Thanos. Kalau misalkan saya membantai setengah dari populasi makhluk hidup di seluruh dunia, itu kan sebenarnya baik untuk alam. Tapi yang menentangnya itu, saya dianggap jahat karena ngebunuh manusia. Padahal ngebunuh manusia biasa aja baik untuk alam. Nah, jadi Thanos itu sudah berpikirnya lebih universal, sudah tentang kealaman, sedangkan tentang bio tadi itu, biosentrism. Nah, kalau misalkan yang kita, si Avenger itu, itu antropocentrism karena baik dan buruk itu tergantung pada manusia. Jadi kalau misalkan manusia yang disakiti, maka itu sesuatu yang buruk. Kalau manusia yang mendapatkan kemakmuran, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa mencuri itu disebut sebagai sesuatu yang buruk? Karena manusia yang menjadi korbannya. Tapi kalau misalkan manusia melakukan pencurian kepada makhluk hidup yang lain, maka itu adalah hal yang wajar. Nah, antropocentrism ditolak sama Illuminati. Jadi, nggak usah berpikirnya seperti itu. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari alam semesta. Kita adalah bagian, jadi misalkan, kalau ada suatu waktu nanti, misalkan, bahwa bumi sudah terlalu penuh sehingga kita harus melakukan genusida. Pembantaian masal terhadap manusia. Misalkan bahwa 7,5 miliar manusia di dunia harus dihilangkan, dimusnahkan, dan disisakan 500 juta saja. Itu baik untuk alam dan baik untuk manusia. Karena sisa manusia yang hidup akan menikmati kemakmuran dan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaharui diri dan alam bumi ini. Tapi kalau misalkan manusia dibiarkan berkembang biak sampai 10 miliar manusia, dia akan menghancurkan alam semesta, dia akan menghancurkan dirinya sendiri punah semuanya tanpa ada yang selamat. Pilih yang mana? Misalkan pertanyaan-pertanyaan Illuminati seperti itu. Nah, makanya... Berat deh pertanyaannya. Kenapa mereka hanya itu sih? Makanya pertanyaan Illuminati itu nanti dikaitkan dengan Bill Gates. Yang Gates bikin nyamuk bionik yang akan menghilangkan populasi manusia sampai sekian persen dan sebagainya. Bill Gates belum tentu berpikiran seperti itu. Tapi kenapa banyak orang yang mengaitkan itu? Karena Illuminati selalu berpikir di luar antropocentrism kita. Biosentrism tadi ya? Iya. Jadi, makanya itu ada di Georgia Stone. Pokoknya yang monumen itu disitu kan yang paling akhir dituliskan. Jangan sampai populasi manusia lebih dari 500 juta. Katanya seperti itu. Karena akan merusak bumi. Iya. Oke. Dan benar kan? Sekarang itu berapa sih? Sekarang itu berapa kita, Pak? Di tahun 2035 kita akan 9 dan di tahun 2050 kita akan mentok 10 miliar. Batas maksimal yang paling mungkin bisa ditampung bumi dilihat dari ketersediaan air bersih itu 9 miliar. 9 miliar. Kalau berdasarkan pangan, 10 miliar. Lebih dari itu manusia akan beku hantam untuk memperbutkan sumber daya. Jadinya kayak film ini ya. Jadinya kayak film. Mad Max. Walking Dead. Oh, Walking Dead benar. Dimana Walking Dead itu udah bukan masalah alien. Masalah survival antara manusia. Iya. Padahal manusianya lebih serem dari zombinya ya. Iya, benar. Walking Dead itu feel awalnya ada orang tentang zombie. Iya. Abis dari zombinya masih ada tapi bukan tentang zombie. Iya, benar. Masalah manusia sama manusia rebutan air. Rebutan. Makanan. Tepun. Iya, tempat. Makanan. Iya, makanya banyak analis-analis. Pra-Ukraina, Rusia misalkan. Wah, menarik. Rebutan sumber daya. Karena semakin menipis, semakin terbatas. Dalam 100 tahun terakhir, kita sudah menghabisi setengah dari seluruh sumber daya alam yang kita miliki. Setengah, Pak. Dan dalam 100 tahun saja. Dan kita belum memiliki sumber daya baru yang alternatif yang bisa digunakan secara masif. Apa? Kan tidak ada. Iya, iya, iya. Untuk di Bekasi baru ditemuin ya Bekasi. Apa? Di Bekasi baru ditemuin, Pak. Apa? Ada minyak. Ada minyak apa gas gitu baru. Iya. Oh, iya. Bekasi tajin sekarang, cowok. Wih, keren. Tapi Lampu Merah masih ada lagu dong. Itu Depok, deng ya. Itu Depok, ya. Ngomongin tentang elite global. Ya, ambil. Kita kan taunya elite springbed ya. Iya, benar. Benar, benar. Ini ada elite global. Apa sih sebenarnya? Kalau Danang, lu denger-engeri kata elite global itu mereka apa deh? Kerjanya ngapain? Mereka ngapain-ngapain ya. Karena elite global itu ekonomi sulit dalam skala global. Sedih aja gitu. Iya, sedih. Elite global, ngatur kali. Ngatur itu atau ibaratnya. Kan suka nonton. Sekarang, nonton gak sih film-film? Ada beberapa orang ya, Pak Guru ya. Gue liat di beberapa film tuh. Mereka tuh kayak ngatur perjudian. Oh, iya, iya. Perang. Ada yang bahkan gue liat kemarin satu film. Itu mereka judi. Kira-kira di perang ini berapa yang akan mati nih. Muset. Itu perang beneran. Iya, iya, iya. Gue sampe suka mikir. Ini kalau sampe di filmin kayaknya kenyataannya ada deh. Kayak kartun ada judulnya Deep State. Ah, gak nonton gue. Itu emang ada negara di dalam negara. Jadi ada beberapa orang emang ngatur negara itu. Wah, pokoknya komedi kartunnya. Emang ada-ngada mengangkat semua teori konspirasi. Tapi kok ini kayak benar tapi gak benar. Gak benar tapi benar gitu. Elit politik, elit global itu beneran ada. Ya bener lah. Bener ada. Tapi orangnya siapa? Ya, cuman gak. Cuman maksudnya mereka sama seperti kita gitu. Ambisinya sama seperti kita. Ya, cabul-cabulnya kayak kita. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Sama seperti manusia biasa. Maksud elit global itu sebenarnya secara sosiologis. Jadi gini. Sama seperti di pemerintahan. Yang paling puncak itu paling dikit. Ya. Elit. Ya. Semakin dikit. Arti semakin kaya tuh semakin dikit. Terkenal paling ujung-ujungnya populernya itu. Ya. Bintang sepak bola itu banyak. Tapi yang mega bintang yang ujung-ujungnya itu ya. Dikit. Ya kayak gitu. Kayak hirarki aja ya. Seperti hirarki. Dan wajar. Jadi penguasaan atas ekonomi. Penguasaan terhadap aset-aset. Juga akhirnya menghasilkan hirarki seperti itu. Yang ujung-ujungnya disebut elit global. Yang secara umum di seluruh dunia itu. Satu persen manusia menguasai lima puluh persen aset global. Satu persen doang. Nah satu persen itulah yang akhirnya disebut sebagai elit global. Jadi mereka bisa keluar masuk. Kadang Bill Gates masuk ke situ. Kadang keluar. Ada orang di Indonesia. Dan kemudian ada tambahan lagi. Bahwa lima persen manusia menguasai sembilan puluh sembilan persen aset global. Jadi artinya apa? Sembilan puluh lima persen manusia rebutan sumber daya yang cuma satu persen. Kayak kita-kita. Eh bukan. Kayak kalian ini. Ya seperti itu. Oh kita baru tahu berarti Pak Gembul adalah elit global ya Pak Nusana. Iya. Pak Nusana sempat marah disini disebut elit global. Tapi intinya sih sebenarnya seperti itu. Jadi di Indonesia lebih parah lagi sebenarnya. Karena satu persen manusia itu menguasai sekitar enam puluh enam persen. Oke. 66 persen aset Indonesia. Jadi oligarkinya jauh lebih kuat. Daripada misalkan di Inggris atau di Amerika Serikat. Wow. Yang ekonominya besar. Nah itulah yang dimaksud dengan elit global. Apakah mereka merekayasa perang atau apa. Ya karena mereka elit. Ini bisa atur. Kan ada Putin disitu termasuk di dalamnya kan. Ya. Dia yang merekayasa perang Ukraina itu kan. Ya gitu. Cuman maksudnya gak sampai dia. Saya akan menguasai dunia. Oh. Tunggu saja. Gak kelihatan. Ini akan menjadi milik saya. Ya gak kayak gitu juga. Ya biasa. Sama seperti kita pada umumnya manusia. Nah jadi sebenarnya yang jahat itu siapa sih Pak di dunia ini Pak? Yang jahat itu menurut manusia yang merugikan manusia. Yang raku sih Pak. Tapi kan mereka 99 persen harusnya dibagi-bagi Pak. Kok mereka kuasai sendiri Pak? Gak bisa. Oh. Harta itu akan kembali kepada orang yang bisa mengelolanya. Sempat ada penelitian bahwa orang di seluruh dunia itu. Kalau duit di seluruh dunia itu disebar-sebar. Itu penelitian tahun 90 awal. Setiap orang akan dapat duit sekitar 24 miliar. Oke. Setiap orang. Banyak banget. Tapi kalau misalkan itu dibagikan. Dalam lima tahun uang itu akan berkumpul lagi kepada 1 persen manusia itu. Kembali lagi ke situ. Karena kebanyakan manusia tidak bisa mengelola uangnya. Makanya saya sempat komplain di depan rektor universitas. Tak ke muka. Kalau misalkan ngajarin ekonomi itu bukan ngajarin sistem ekonomi kapitalis adalah seperti ini. Bukan. Ajarin ke anak-anak cukup tiga hal. Satu. Gimana caranya mendapatkan penghasilan. Dua. Bagaimana cara mengelola keuangan. Tiga. Gimana caranya menguasai aset. Sudah tiga itu saja. Maka dia akan makmur. Ngapain kita ngajarin materi-materi yang tidak akan dipakai sama anak di bahasa depan. Coba Pak ulang Pak. Tadi saya catat. Mendapat uang. Level satu nih. Mendapatkan penghasilan. Kan. Benar. Nah itu. Manage uangnya gimana. Pak gimana caranya mengatur. Ya benar. Kita disini masih ada yang bisa. Level tiganya bagaimana cara menguasai aset. Aset khususin duit. Ya benar. Kalau sudah level yang tiga itu. Nah kita jadi elit global. Enak ya jadi elit ya. Kan sempat dibilang sama Bu Menteri. Luar negeri itu gimana caranya aset yang bekerja untuk kita. Oh iya benar. Maksudnya kita kerja terus buat benda mati ya Pak. Iya. Pegel juga rahang sih. Iya. Ulu. Cuma tahayul kok. Cerita hayalan di luar nuru.